Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapak yang baik dan ajaib, Bapak yang bertahta di kerajaan sorga, Bapak yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapak berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar Renungan Saudara Rohani, bacaan Renungan dan ayat emas Alkitab Renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan Nats sebagai berikut. Rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya. Tertulis di dalam kitab 1 Tawari 22 ayat 5. Topik Renungan kita hari ini adalah yang terbaik untuk Allah. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab 1 Tawari 22 ayat 1 sampai dengan ayat 19. Lalu berkatalah Daud, disinilah rumah Tuhan, Allah kita, dan disinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel. Lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Selanjutnya, Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai. juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya, dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya, sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Karena pikir Daud, Salomo, anakku, masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya sehingga menjadi kenamaan dan termasyur di segala negeri, sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Kemudian dipanggilnya Salomo, anaknya, dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan, ala Israel, kata Daud kepada Salomo. Anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan, ala ku, tetapi firman Tuhan datang kepadaku. Demikian, telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Sesungguhnya, seorang anak laki-laki akan lahir bagimu, ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo, sejahtera dan sentosa akanku berikan atas Israel pada zamannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan dialah yang akan menjadi anakku dan aku akan menjadi bapanya, aku akan mengokohkan tahta kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Maka sekarang, Hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau, sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan, Allahmu, seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Hanya, Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan, Allahmu. Maka engkau akan berhasil, jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Sesungguhnya, sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu seratus ribu talenta emas dan sejuta talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang, juga aku telah menyediakan kayu dan batu. Tetapi baiklah engkau menambahnya lagi, lagi pula engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu dan kayu dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan emas, perak, tembaga dan besi, yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomo, anaknya. Katanya, bukankah Tuhan, Allahmu, menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru. Sungguh, ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk kehadapan Tuhan dan kepada umatnya. Maka sekarang, arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan, Allahmu, mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan, Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab, 1 Tawari 22 ayat 1 sampai dengan ayat 19. Kata mutiara renungan kita hari ini adalah, saat kita menyembah Allah hanya yang terbaiklah yang patut kita berikan. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Kami telah berlatih menyanyikan suatu lagu selama beberapa minggu, dan kedengarannya sudah baik. Sebenarnya, ada satu bagian sulit yang belum dapat kami nyanyikan dengan benar. Namun, kami menganggapnya sudah cukup baik. Pemimpin paduan suara kami tampaknya setuju. Ia juga sudah lelah melatih bagian yang sulit itu berkali-kali. Akhirnya ia berkata, kita sudah bekerja keras untuk menyanyikan bagian yang sulit itu. Anda semua lelah. Saya pun lelah. Waktu kita tinggal sedikit, lagi pula 99% orang tidak akan tahu apakah kita menyanyikan bagian itu dengan benar atau tidak. Kami pun mulai mengemasi buku musik kami. Tetapi tiba-tiba ia melanjutkan. Namun, kita akan menyanyi dengan benar untuk satu persen jemaat yang mengetahui perbedaannya. Kami mengeluh sambil membuka kembali buku musik kami di halaman yang kumal, karena sudah sering dilatihkan. Pada minggu pagi ketika kami menyanyikan keseluruhan lagu itu dengan benar, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Namun, itu tidak penting. Yang terpenting adalah bahwa kami menyanyikannya dengan sepenuh hati untuk seorang pendengar. Seorang pendengar yang layak menerima puji-pujian yang terbaik. Raja Daud ingin membangun rumah Tuhan yang luar biasa megahnya. Jadi, sebelum wafat ia memastikan bahwa putranya, Salomo, punya segala sesuatu untuk membangun bait suci itu emas, perak, tembaga, besi, kayu, batu yang sangat banyak, dan orang-orang yang ahli. Apapun yang kita lakukan, seorang pendengar itu patut menerima yang terbaik dari kita. Tuhan adalah sumber kekayaan dan kemuliaan. 1 Tawari 29 ayat 12 berkata, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan engkau lah yang berkuasa atas segala galanya, dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala galanya. Sumber segala kekayaan dan kemuliaan adalah Tuhan, Tuhan memberikan kita segala sesuatu dengan tujuan untuk kebaikan kita, sebab pemberian yang baik dan sempurna pasti datangnya dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang jahat kepada anak-anaknya, namun penggunaan dan pemanfaatan harta kekayaan dengan cara yang salah lah yang dapat merusak hidup kita dan sesama, bukan harta kekayaan itu sendiri. Sering terjadi ketika seseorang diberkati Tuhan secara melimpah ia tidak semakin dekat kepada Tuhan dan mengasihinya, malah makin menjauh dan meninggalkan Tuhan. Acap kali harta kekayaan juga membuat kita kurang berserah kepada Tuhan. Harta kekayaan begitu memikat hati dan teramat penting, dan akhirnya menjadi Tuhan yang baru, melebihi Tuhan yang adalah pemberi berkat. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon, inilah yang membawa seseorang kepada kehancuran dan kebinasaan kekal. Siapa yang tidak ingin kaya, pasti semua ingin kaya, setelah menjadi kaya banyak kali lupa diri, sombong, tamat, materialisme, bahkan melupakan Tuhan sebagai sumber berkat sehingga banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan demi mendapatkannya. Bagaimana supaya kita tidak dikuasai oleh uang, kita harus belajar mengelola uang tersebut sebaik mungkin. Ketahuilah bahwa kemampuan seseorang dalam mengelola harta yang dipercayakan Tuhan merupakan kekuatan untuk memperoleh berkat yang melimpah dari Tuhan. Jadi saat kita mampu mengelola uang atau harta dengan baik, berkat Tuhan akan semakin dilimpahkan, sebab besarnya berkat Tuhan itu seiring dengan seberapa besar tanggung jawab kita terhadap harta yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Artinya Tuhan hanya akan mempercayakan hartanya sesuai dengan kesetiaan kita dalam mengelola harta tersebut. Kekayaan, harta atau uang yang banyak bukanlah segala galanya dalam hidup ini. Sebaliknya kemiskinan, atau hidup yang berkekurangan bukanlah akhir dari hidup ini. Kaya atau miskin, tergantung bagaimana kita menggunakan apa yang sudah dianugerahkan Tuhan bagi kita sebagai alat untuk berbuat kebaikan dan kebajikan. Pertanyaan kita sekarang, apakah orang Kristen tidak boleh menjadi kaya atau menikmati kekayaan atau mengejar kekayaan dalam hidup ini? Apakah benar prinsip yang berkata, semakin miskin maka akan semakin rohani? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu belajar bagaimanakah prinsip kita soal harta dan kekayaan yang kita peroleh. Pertama, kekayaan bukanlah tujuan hidup, itu hanyalah hadiah atau bonus yang diterima ketika tujuan utama diraih, yakni mencari kerajaan surga dan kebenarannya. Kerajaan Allah dan kebenarannya adalah tujuan utama sedangkan semuanya itu, yang di dalamnya termasuk kekayaan hanyalah hadiah atau bonus. Tujuan utama adalah hidup dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan sedangkan kekayaan hanyalah hadiah atau ganjaran saja. Kedua, kekayaan bisa menjadi penghalang kita menerima hidup yang kekal. Seorang pemuda yang kaya raya datang menghadap Tuhan Yesus dan bertanya, Guru, perbuatan baik apakah yang harusku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Pemuda kaya raya ini berharap bisa memperoleh jawaban dari Tuhan Yesus tentang hidup yang kekal. Tapi ironisnya ternyata kisah ini berakhir dengan kekecewaan yang menyebabkan pemuda tersebut pulang dengan sedih tanpa memperoleh pengharapan akan kehidupan kekal. Mengapa? Ketika Yesus meminta dia menjual hartanya yang sangat banyak untuk memperoleh harta di sorga dan kemudian mengikuti Yesus, pemuda ini tidak dapat merelakan hartanya. Akhirnya dia lebih memilih hartanya daripada mengikuti Yesus. Dalam ayat 24, Tuhan Yesus bahkan menyatakan bahwa lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. kekayaan bisa menghalangi terjadinya keselamatan dalam hidup seorang. Ketiga, Tuhanlah sumber kekayaan yang sejati, bahkan Tuhan yang bisa memberikan kuasa untuk menikmati kekayaan itu bagi orang yang takut akan dia. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan engkaulah yang berkuasa atas segala galanya. Artinya, segala sesuatu yang kita miliki sekarang adalah berasal dari Tuhan bukan karena usaha kita sendiri. Itu hanyalah titipan Tuhan bagi kita yang harus kita pertanggung jawabkan dengan baik. Kalau kita menyadari kesiasian harta kekayaan, kita tidak akan menjadikannya sebagai tujuan hidup, sandaran hidup dan Tuhan dalam hidup ini. Sebaliknya kita akan menempatkan Tuhan sebagai segala galanya bagi kita. Karena dialah harta yang sesungguhnya. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Karena itu, mari berkomitmen menggunakan berkat Tuhan tersebut bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk memberkati orang lain dan melayani Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Bersyukurlah kepada Tuhan. 1 Tawari 16 ayat 8 berkata, Bersyukurlah kepada Tuhan. Serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Nas hari ini termasuk dalam bagian di mana Daud, Raja Israel, membawa tabut perjanjian kembali ke Yerusalem setelah ia merebutnya dari orang Filistin. Tabut perjanjian adalah tempat di mana Tawarat atau hukum Allah yang diberikan kepada bangsa Israel disimpan. Ketika Daud membawa tabut perjanjian kembali ke Yerusalem, ia merasa sangat bersyukur dan gembira karena tindakan ini adalah salah satu pencapaian penting dalam sejarah Israel. Ayat-ayat sebelumnya dalam pasal ini menggambarkan perasaan sukacita dan penghormatan Daud terhadap Allah. Daud merasa begitu diilhami oleh kehadiran Allah dan kebesarannya, sehingga ia menggubah sebuah nyanyian pujian dan syukur. Ayat 1 Tawari 16 ayat 8 adalah bagian dari nyanyian pujian Daud tersebut. Dalam ayat ini, Daud mengajak orang-orang Israel untuk bersyukur kepada Tuhan, serukan namanya, dan memberitakan perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ini adalah ekspresi dari penghormatan, pujian, dan kesyukuran Daud kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada bangsa Israel dan mengizinkan tabut perjanjian kembali ke tempatnya yang sah di Yerusalem. Jadi, latar belakang dari ayat ini adalah momen penting dalam sejarah Israel ketika Daud merasa sangat bersyukur dan ingin mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah serta mengajak bangsa Israel untuk turut bersyukur dan memuliakan namanya. Ayat ini juga mengandung pesan tentang pentingnya membagikan kebaikan dan perbuatan Allah kepada bangsa-bangsa lain sebagai bentuk kesaksian iman. Apa yang perlu direnungkan dari Nas hari ini? Nas hari ini memiliki beberapa pesan yang dapat direnungkan. Pertama, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Pesan utama dari ayat ini adalah pentingnya bersyukur kepada Allah. Daud, dalam konteks ini, merasa sangat bersyukur atas berkat-berkat dan pertolongan Allah dalam hidupnya dan sejarah bangsa Israel. Ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas berkat-berkat dan anugerah yang kita terima dari Allah dalam kehidupan kita. Kedua, kita harus menyerukan namanya. Ayat ini juga mengajak kita untuk menyatakan nama Allah dengan lantang dan penuh penghormatan. Serukan namanya berarti menyebut namanya dalam pujian, doa, dan penyembahan. Ini adalah pengakuan bahwa Allah adalah Tuhan yang besar dan pantas untuk dipuji. Ketiga, kita harus memperkenalkan perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Pesan ini mengingatkan kita tentang pentingnya memberitakan perbuatan Allah di antara bangsa-bangsa. Ini berarti berbagi kesaksian tentang pengalaman kita dengan Allah kepada orang lain. Ini bisa menjadi bentuk misi rohani, di mana kita berbagi iman kita dan bagaimana Allah telah bekerja dalam hidup kita dengan harapan bahwa orang lain juga dapat mengenal dan mengalami Allah. Secara keseluruhan, pernyataan ini mengajak kita untuk memiliki hati yang bersyukur, mengakui Allah dalam pujian dan penyembahan, dan berperan aktif dalam membagikan kabar baik tentangnya kepada orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, renungan ini adalah pesan yang relevan dalam kehidupan rohani yang dapat membawa berkat dan inspirasi kepada kita dan orang lain. Kuat dan teguh dalam iman dan keberanian 1 Tawari 28 ayat 20 berkata Lalu berkatalah Daud kepada Salomo, anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu, janganlah takut dan kecut hati, sebab Tuhan Allah, Allahku, menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah, Allah selesai. Nas hari ini merupakan nasihat Daud kepada Salomo. Daud mengingatkan Salomo untuk tetap kuat dan teguh dalam iman dan keberanian. Pesan ini mencerminkan kepercayaan Daud kepada Allah dan keyakinannya bahwa Allah akan menyertainya dan Salomo dalam proyek besar ini. Daud menekankan pentingnya keberanian, ketekunan, dan keteguhan hati dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Jadi, latar belakang dari ayat ini adalah momen penting dalam sejarah Israel ketika bangsa itu bersiap-siap untuk membangun baik Allah, dan Daud memberikan dorongan spiritual dan moral kepada putranya untuk menghadapi tugas ini dengan keyakinan bahwa Allah akan menyertainya. Apa yang perlu direnungkan dari Nas hari ini? Nas hari ini mengandung beberapa pesan yang dapat direnungkan. Pertama, keberanian dan ketekunan. Pernyataan ini mengajak untuk memiliki keberanian dan ketekunan dalam menghadapi tugas dan tantangan. Meneguhkan hati dan melaksanakan tugas dengan tekat yang kuat adalah suatu kebutuhan, terutama ketika kita dihadapkan pada tanggung jawab besar atau proyek yang menantang. Kedua, keteguhan hati dalam iman. Kuatkan dan teguhkan hatimu juga dapat diartikan sebagai panggilan untuk mempertahankan iman dan ketaatan kepada Tuhan. Bahkan di tengah kesulitan, keteguhan hati dalam iman dapat menjadi sumber kekuatan saat menghadapi cobaan atau ketidakpastian. Ketiga, tidak takut karena Tuhan menyertai. Pernyataan ini menekankan bahwa kita tidak perlu takut karena Tuhan menyertai kita. Keyakinan ini merupakan landasan kepercayaan bahwa Tuhan terlibat dalam perjalanan hidup kita dan akan memberikan bimbingan serta kekuatan yang diperlukan. Keempat, hubungan pribadi dengan Allah. Daud menekankan bahwa Tuhan adalah Allahku. Pernyataan ini mencerminkan hubungan pribadi yang erat antara Daud dan Tuhan. Begitu juga, kita perlu membangun hubungan pribadi yang kuat dengan Allah. Karena dalam hubungan itu kita dapat menemukan kekuatan dan ketenangan. Karena itu, rendungan ini dapat memberikan inspirasi bagi individu untuk menjalani hidup dengan keberanian, keimanan, dan ketaatan kepada Tuhan. Serta untuk menghadapi berbagai tantangan dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai mereka. Kami bersyukur kepada Tuhan. 1 Tawari 29 ayat 13 berkata, Sekarang, ya Allah kami, kami bersyukur kepadamu dan menguji namamu yang agung itu. Rasa syukur timbul atas pengenalan karya dan kebaikan Tuhan bagi kita. Rasa syukur sulit muncul tatkala kita hidup yang mengeluh dan tidak mampu menerima kenyataan hidup. Bersyukur kepada Tuhan tidak hanya dikala suka, tetapi dikala duka pun kita harus mampu bersyukur kepada Tuhan. Daud yang dikenal sebagai orang yang takut akan Tuhan dan suka memuji dan memuliakan namanya, menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan Allahnya, ia memuji dan memuliakan namanya yang agung dan ajaib. Nama yang disembak, dipuji dan dimuliakannya di sepanjang hidupnya. Oleh sebab rasa syukur dan kerinduan Daud untuk memuji dan memuliakan namanya yang agung, besar dan ajaib, maka Daud menggubah semua kerinduannya kepada Tuhan Allahnya menjadi lagu-lagu pujian, masmur pujian dan ucapan syukur atau nyanyian pujian untuk memasyurkan perbuatan tangannya yang ajaib, supaya segala bangsa di bawah kolom langit menyembah dan memuji kemuliaan nama Allah selamanya. Mengucap syukur memang lebih baik daripada mengeluh, bukan hanya untuk diri kita sendiri, melainkan juga untuk orang lain. Dengan mengucap syukur, kesaksian kita menjadi berkat bagi kehidupan orang lain, semangat mereka yang patah menjadi bangkit begitu mendengar perkataan kita. Kita memang tidak bisa mengubah situasi yang sulit, tapi kita bisa mengubah pola pikir. Mungkin kita tidak mendapatkan apa yang kita mau, tapi dengan hati yang penuh syukur. Hidup kita akan selalu merasa cukup. Pikirkanlah hal-hal yang positif dan teruslah berharap kepada Tuhan. Maka hidup kita akan jauh dari rasa khawatir. Timbul pertanyaan kita, apakah yang kita syukuri dalam hidup kita ini? Setidaknya ada lima hal yang patut kita syukuri. Yakni, Pertama, kita bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita seringkali tidak puas dengan apa yang sudah kita punya, baik kaya ataupun miskin, sehat atau sakit. Tetapi betapa berbeda situasinya jika kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki telah diberikan kepada kita oleh Tuhan. Raja Daud menyampaikan doanya, Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan engkaulah yang berkuasa atas segala galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala galanya. Ya Allah kami, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab daripadamulah segala galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kedua, kita bersyukur atas orang-orang di dalam hidup kita. Mudah sekali untuk mengeluh atau menjadi marah kepada orang-orang yang tidak memenuhi setiap keinginan kita. Tapi kita harus bersyukur untuk orang-orang di sekitar kita, seperti pasangan, anak-anak, keluarga, teman-teman dan orang-orang terdekat yang kerap menolong kita dalam berbagai hal. Saat kita merasa bersyukur atas kehadiran seseorang dalam hidup kita, sampaikanlah hal itu secara langsung. Tindakan ini bisa menjadi bentuk penghargaan terhadap dia atau mereka. Mari menilih kehidupan orang-orang percaya di Korintus. Bagaimana mereka memiliki kehidupan yang jauh lebih sempurna. Lalu Paulus menyurati mereka dan menyampaikan betapa dia bersyukur kepada Tuhan atas orang-orang percaya yang ada di sana. Ketiga, kita bersyukur atas ujian dan penderitaan yang kita alami. Kita suka menghindar dari kesulitan, tetapi sejujurnya tak seorang pun yang akan bebas dari berbagai jenis masalah. Menjadi seorang Kristen, kita akan selalu menghadapi beragam penganiayaan dan penderitaan. Namun di tengah cobaan yang kita hadapi, kita seharusnya bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa dia telah berjanji untuk menyertai kita dan menolong kita. Kita tahu bahwa dia dapat menggunakan penderitaan kita untuk membuat kita semakin dekat dengannya. Saudara-saudaraku, Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Keempat, kita bersyukur atas keselamatan yang dia beri melalui Yesus Kristus. Tuhan sudah memberi kita kado terbesar dari semuanya, yaitu anaknya yang mati di kayu salib dan bangkit kembali sehingga kita bisa mengenal dia secara pribadi dan memperoleh hidup yang kekal bersamanya di surga. Syukur kepada Allah karena karunianya yang tak terkatakan itu. Alkitab mengatakan bahwa dosa telah memisahkan kita dari Tuhan. Tapi Tuhan mengasihi kita dan mengasihi kita. Dia ingin kita menjadi bagian dari keluarganya untuk selama-lamanya. Dia mengasihi kita sehingga dia mengutus anaknya ke dalam dunia. Mati sebagai korban yang sempurna atas dosa-dosa kita. Semua yang perlu kita lakukan adalah percaya dalam iman dan menerima Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kelima, kita bersyukur atas penyertaan dan kuasa. Ketika kita datang kepada Yesus, itu bukanlah akhir melainkan awal dari kehidupan kekal. Dia sudah bersama-sama dengan kita, dan dia ingin menolong kita mengikuti firmannya. Kita tidak punya kuasa untuk menjalani hidup ini. Tetapi ketika kita sudah memilikinya, kita akan mengalami bahwa dia akan selalu beserta dengan kita dan menganugerahkan kuasanya kepada kita. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya dan kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Setiap penghujung tahun tiba, setiap negara di berbagai belahan dunia pasti akan menyisihkan waktu khusus untuk merayakan ucapan syukur. Tapi bagi orang Kristen, kita diperintahkan untuk terus bersyukur setiap hari. Karena itu, teruslah bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang kita terima setiap saat. Kita akan membahas sedikit ringkasan Kitab Satu Tawarih. Kitab Satu Tawarih tidak secara spesifik menyebutkan nama penulisnya. Menurut tradisi, satu dan dua tawarih ditulis oleh Esra. Kitab Satu Tawarih kemungkinan besar ditulis antara tahun 450 dan 425 sebelum masehi. Kitab Satu dan Dua Tawarih mencakup sebagian besar informasi yang sama dengan Satu dan Dua Samuel dan Satu dan Dua Raja-Raja. Mungkin perbedaan terbesarnya adalah Satu dan Dua Tawarih lebih fokus pada aspek imamat pada periode waktu tersebut. Kitab Satu Tawarih ditulis setelah masa pengasingan untuk membantu mereka yang kembali ke Israel memahami cara menyembah Tuhan. Sejarah berfokus pada kerajaan selatan, suku Yehuda, Benyamin, dan Lewi. Suku-suku ini cenderung lebih setia kepada Tuhan. Satu Tawarih sebelas ayat satu dan dua berkata, Seluruh Israel berkumpul menghadap Daud di Hebron dan berkata, Kami adalah darah dagingmu sendiri. Dahulu, ketika Saul menjadi raja, engkau lah yang memimpin Israel kampanye militer mereka. Dan Tuhan berfirman kepadamu, engkau akan menggembalakan umatku Israel, dan engkau akan menjadi penguasa mereka. Satu Tawarih 21 ayat 13 berkata, Daud berkata kepada Gad, Izinkan aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab kasih setianya sangat besar, tetapi jangan biarkan aku jatuh ke dalam tangan manusia. Satu Tawarih 29 ayat 11 berkata, Milikmulah ya Tuhan, kebesaran, kekuasaan, dan kemuliaan, dan keagungan dan kemegahan, karena segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah milikmu, ya Tuhan, kerajaanlah yang ditinggikan. Sembilan bab pertama dari satu Tawarih didedikasikan untuk daftar dan silsilah. Daftar dan silsilah selanjutnya tersebar di seluruh sisa satu Tawarih. Di antaranya, Kitab Satu Tawarih mencatat kenaikan tahta Daud dan tindakannya setelahnya. Buku ini diakhiri dengan Putra Daud, Salomo, menjadi Raja Israel. Secara singkat, Kitab Satu Tawarih adalah sebagai berikut, Tawarih 1 ayat 1 sampai Tawarih 9 ayat 23. Silsilah selektif Tawarih 9 ayat 24 sampai Tawarih 12 ayat 40. Pendakian Daud, Tawarih 13 ayat 1 sampai Tawarih 20 ayat 30. Pemerintahan Daud. Dalam nyanyian syukur Daud kepada Tuhan di 1 Tawarih 16 ayat 33 berkata, ia mengacu pada saat ketika Tuhan akan datang untuk menghakimi bumi. Hal ini menggambarkan Matius 25, di mana Yesus menggambarkan waktu ketika dia akan datang untuk menghakimi bumi. Melalui perumpamaan 10 gadis dan talenta, dia memperingatkan bahwa mereka yang didapati tanpa darah Kristus yang menutupi dosa-dosa mereka akan dilemparkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Dia mendorong umatnya untuk bersiap-siap karena ketika dia datang, dia akan memisahkan domba dari kambing pada saat penghakiman. Bagian dari perjanjian Daud yang diulangi oleh Tuhan di pasal 17 mengacu pada Mesias masa depan yang akan menjadi keturunan Daud. Ayat 13 sampai 14 menggambarkan anak yang akan ditegakkan di rumah Allah dan yang takhtanya akan ditegakkan selama-lamanya. Ini hanya dapat merujuk pada Yesus Kristus. Silsilah seperti yang terdapat dalam satu tawarih mungkin tampak kering bagi kita. Namun mengingatkan kita bahwa Allah mengenal setiap anak-anaknya secara pribadi, bahkan hingga jumlah rambut di kepala kita. Kita dapat terhibur dengan kenyataan bahwa siapa diri kita dan apa yang kita lakukan telah tertulis selamanya dalam pikiran Tuhan. Jika kita milik Kristus, nama kita selamanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Tuhan setia kepada umatnya dan menepati janji-janjinya. Dalam kitab satu tawarih, kita melihat penggenapan janji Tuhan kepada Daud ketika ia diangkat menjadi raja atas seluruh Israel. Kita dapat yakin bahwa janji-janjinya kepada kita akan digenapi juga. Dia telah menjanjikan berkat bagi mereka yang mengikuti dia, yang datang kepada Kristus dalam pertobatan, dan yang menaati firmannya. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan penghakiman. Kitab satu tawarih, serta satu dan dua Samuel dan satu dan dua Raja-Raja, merupakan kronik pola dosa, pertobatan, pengampunan, dan pemulihan bangsa Israel. Demikian pula, Allah bersabar terhadap kita dan mengampuni dosa kita ketika kita datang kepadanya dalam pertobatan sejati. Kita dapat merasa terhibur dengan kenyataan bahwa dia mendengar doa duka kita, mengampuni dosa kita, memulihkan persekutuan kita dengannya, dan mengarahkan kita pada jalan menuju sukacita. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya di dalam kehidupan kita untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari dia. Bapak surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa, Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapak kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemuh menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapak kami, kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karyamu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbinganmu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapak kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi renungan harian saudara rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda. saudara rohani at gmail.com Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!